Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian Samut channel di video kali ini kita bakal pasang panbell Xenia guys Xenia tahun 2012 oke langsung aja nah ini ini keadaan udah putus ya guys karena panbellnya putus jadi kita gak ngerekam lepasnya nah kalau sandai kalian belum putus kalian cukup pendorin 2 baut ini guys dan baut yang di bawah kalau sandai keras nah ini ya menggunakan kunci 12 shock ya kalau yang ini jadi ini panbellnya putus guys dia di ingatornya timbul lampu yang gambar aki guys nah terus kemudian baut yang ini ya guys ya ini kita menggunakan kunci 12 pas atau ring ya guys ya bener-bener pastikan kendor guys jadi pas pemasangan panbellnya nanti gampang oke kita langsung aja pasang nanti saya kasih diagramnya ya oh iya kalau tanda panbell itu udah haus guys di saat pertama hidup dia akan bunyi cicit-cicit-cicit atau di saat dia kena air atau kena banjir dia bakal bunyi cicit-cicit guys nah jadi kalau udah gejala seperti itu kalian harus cepat-cepat kalian setel kalian kencengin atau kalian ganti bila perlu guys biar tidak kejadian seperti ini ini untung aja ketawan guys ini kalau panbell putus nggak ketawan itu bisa mengakibatkan overhead guys jadi harus sering teliti ya guys ya apa harus teliti harus sering-sering di service mobilnya dan ini adalah diagramnya guys ya kalau senior 2012 itu di yang paling atas belakangan guys disitu ada kode-kodenya dan ada keterangannya guys dan yang ini ini adalah kode panbellnya ya guys ya jadi harus kalian perhatikan oke kita lanjut oke guys untuk kencengin panbellnya kita kencengin buat yang ini ya guys ya buat yang ini kita kencengin pastikan panbellnya benar-benar kencang dan ini pastikan bautnya masih kendor ya buat yang itu oke dikira panbell sudah kencang baru semua baut kita kencangkan guys bagian bawah ini kita kencangkan dan bagian atas itu kita kencangkan kalau yang baut pinggir itu ya guys ya yang pakai kunci ring itu itu hanya untuk nyetel panbell guys kalau untuk kuncinya baut yang bawah sama yang atas itu guys itu untuk kuncinya biar setelan panbellnya nggak berubah berubah oke pastikan kencang mohon maaf ya guys ya nggak kerekam semua jadi kalau kalian bingung tanya aja oke ini udah kita kencengin kita coba test sip tidak ada bunyi berjecit guys berarti setelan panbellnya sudah pas nah dan disini indikatornya akhirnya udah mati guys berarti sudah kembali normal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati